Kita sekarang akan membahas soal mesh analisis secara inspeksi. Ini ada soalnya, teman-teman bisa dilihat ya, ada 3 sumber tegangan independen, kemudian ada beberapa resistor. Nah, ini cara gitu ya, kita harus cepat menyelesaikannya karena menggunakan inspeksi. Langkah pengerjaannya, yang pertama adalah kita buat mesh pada rangkaian. Ini wajib, mesh pada rangkaian. Coba teman-teman lihat ada berapa mesh. Ya, betul. Jawabannya ada 4, ini adalah I1, kemudian yang ini adalah I2, bagian ini saya sebut namanya I3, kemudian bagian yang ini adalah I4. Oke, kalau sudah, buat mesh pada rangkaian. Yang kedua adalah kita buat matrix. Nah, ini yang paling penting lagi buat matrix. Nah, berapa jumlah matrixnya? Matrixnya ini adalah matrix yang 4x4. Kenapa 4x4? Karena di sini ada 4 arus mesh yang tidak kita ketahui. I1, I2, I3, dan I4. Oke, jadi langsung buat matrix seperti ini. Saya buat begini. Oke, ini kemudian ini lagi. Ini adalah I1, I2, I3, I4. Nah, kemudian yang bagian di sini adalah si tegangannya. V1, V2, V3, dan V4. Oke? Nah, di sini itu adalah si hambatannya. Saya sebutin namanya R11. Di sini R12, R13, R14. Maksudnya 1, I1 itu baris pertama, kolom pertama. R12, baris pertama, kolom kedua. Ini R13, baris pertama, kolom ketiga. Kolom itu yang ke bawah gini ya. Sementara baris itu yang mendatar. Oke, ini yang kita lanjutkan ke baris kedua. R21, R22, R23, R24. Oke, terus R31, R32, R33, kemudian R34. Ini R41, R42, R43, R44. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai masing-masing pada matrix yang ini. Ini enggak perlu ya, yang bagian I enggak perlu karena ini yang kita cari. Jadi yang langkah ketiga, tentukan. Tentukan nilai R dan V pada matrix. Ya, ini langkah yang paling penting lagi. Kita akan mencari yang bagian ini dulu ya. Bagian diagonal dalamnya. Ini yang kita sebut sebagai RKK. Ya, jadi misalkan R11, R11 itu adalah jumlah resistor pada mesh K. Jadi kalau misalkan 1-1 berarti mesh 1. Jumlah resistornya ada 2 tambah 4. 2 plus 4. Jadi sama dengan 6 ohm. Oke. R22, di mesh 2 kita cepat lihat sama juga 4 tambah 2 jawabannya sama dengan 6. R33, berarti jumlah pada mesh 3, 4 tambah 2, 6 juga kebetulan ya. Kemudian R44, berarti pada mesh 4. Rnya cuma ada 1, yaitu 4. Di sini saya tulis R44 sama dengan 4. Oke, kita sudah selesai dengan RKK. Sekarang RJK. RRJK itu sama dengan RKJ. Jadi, misalkan saya mengerjakan yang bagian ini dulu nih. R R21 dan R12 ini sama ya. R21 sama dengan R12. Ini sama dengan. Nah, tadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, itu adalah negatif dari jumlah resistor yang dipakai bersama antara mesh 1 dan 2. Nah, kita lihat mesh 1 dan 2. Nah, resistor yang dipakai bersama itu adalah 4. Karena cuma 1 ya. Kebetulan jadi kita tulis minus jumlah dari resistornya cuma ada 1. Berarti minus 4. Kemudian kita cek yang bagian ini. R31, R13. R13 sama dengan R31. Berarti mesh 3 dan mesh 1. Ini kan tidak ada yang dipakai bersama. Jadi, ini sama dengan 0. Kemudian R14 dengan R41. Ini R14 sama dengan R41. R14 sama dengan R41. Antara resistor 4 dan 1 tidak ada yang dipakai bersama. Berarti ini juga sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke sini, R32. R32 sama dengan R23. Ini berarti antara 2 sama 3. Nah, ada resistor 2 ohm. Berarti kita tulis minus 2 ohm. Kemudian kita lanjut ke R42 dan R24. Saya tulis dulu ya. R42 dan... Sorry, R24 dan 42. Sama nilainya. 4 dengan 2 tidak ada resistor yang dipakai bersama ya. Berarti ini juga sama dengan 0. Dan yang terakhir, R34 sama dengan R43. R34 dan R43 juga tidak ada sama. Berarti juga sama dengan 0. Oke, sangat mudah ya. Dan menyenangkan. Langkah selanjutnya kita tentukan bagian... Ini sudah tadi ya, sorry. Oke, sekarang bagian yang ini nih. Bagian V-nya. Kemudian V1, V1 itu adalah jumlah aljabar searah jarum jam, semua sumber tegangan independen pada loop 1. Berarti pada loop 1, kita ketemu hasilnya adalah min 6. Oke, kemudian V2 juga sama. Kita jumlahkan, kita ketemu min 2. Ya, min 2. Kemudian V3, ya. Pada max ketiga, kita ketemu min 10, ya. Di sini, searah jarum jam. Minus 10. Dan yang terakhir, V4. Itu di sini, berarti plus 2, plus 6. Ya. Plus 2, plus 6. Berarti kita dapat sama dengan 8. Oke, ini sudah selesai. Dan yang terakhir, yang keempat, saya tulis di sini ya, teman-teman. Yang keempat adalah, kita mentransformasi hasil ini ke dalam matriks yang sudah kita buat di awal. Matriks ini. Ya, jadi tidak susah. Tinggal memasukkan, berarti ini adalah 6. Ini adalah matriks saya. 6, kemudian R12. Di sini, 6. Min 4. Min 4. Kemudian 0, 0, min 4. Di sini, 6. Min 2, 0. 0, min 2, 6, 0. Kemudian 0, 0, 0, 4. Oke, ini yang matriks bagian yang ini. Kemudian ini yang selanjutnya. Di sini adalah I1, I2, I3, kemudian I4. Lalu kemudian yang bagian di sini, itu sama dengan, ya, minus 6, minus 2, minus 10, dan 8. Oke, ini dia matriksnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan kuis, ujian, dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang mesh analysis secara inspeksi. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Bye-bye.